Intro Assalamualaikum anak-anak Apa kabarnya hari ini? Semoga selamat dalam menungguan Allah ya Kalau ada temannya yang sedang sakit Mari kita doakan bersama Semoga cepat sembuh Hari ini bertemu lagi dengan Bersaja Dina dalam pelajaran PAI Sebelum belajar Mari kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahi Rabbah Wabilislamidina Wabimuhammadin Nabiya Wawarasulah Rabbi zidani ilmah Waruzukani fahmah Berrohman ikaya ar-rahamar Wahimin Amin Nah videonya silahkan disaksikan dengan baik ya Selamat menaksikan Hari ini kita akan belajar Asma'ul Husna Asma'ul Husna artinya Nama-nama baik Allah Di dalam Al-Quran Asma'ul Husna itu berjumlah 99 Hari ini kita akan belajar Tiga Asma'ul Husna Apa saja? Yang pertama kita akan belajar Ar-Rahman Terus yang kedua ada Ar-Rahim Dan yang ketiga ada Al-Malik Selanjutnya kita akan membahas Apa itu Ar-Rahman Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih Allah mengasihi semua makhluknya Allah mengasihi manusia, hewan, dan tumbuhan Nah contoh dari Ar-Rahman itu Kita harus mengasihi semua makhluknya Seperti hewan, dan tumbuhan Nah selanjutnya adalah Ar-Rahim Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang Allah itu menyayangi orang-orang yang beriman Contoh perilaku orang yang beriman kepada Allah Adalah Rajin sholat Patuh dan berbakti kepada orang tua Suka bersedekah dan menolong orang lain Menjaga kebersihan diri dan lingkungan Serta rajin belajar Nah yang selanjutnya yaitu Al-Malik Al-Malik artinya Allah Maha Merajai Allah Merajai dan menguasai alam semesta dan seluruh isinya Seperti bumi, bulan, bintang, matahari, alam semesta, hewan-hewan di darat dan di laut Semua adalah ciptaan Allah Nah jadi kita harus mengasihi dan menyayangi semua makhluk ciptaan Allah Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita Nah itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini Di rumah jangan lupa diulang kembali ya Setelah belajar kita ucapkan Alhamdulillah Dan doa penutup majlis Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.